Yo, hello semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang akan mereview apapun seputar Kamen Rider So, yap, di video kali ini, rencana Mimin lagi-lagi masih sama persis seperti 3 video sebelumnya Dimana Mimin akan kembali membuat review khusus untuk membahas Tentang berbagai hal-hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di Kamen Rider Kids episode 17 Berjudul Welcome to the New Season By the way, jika ada yang bertanya alasan kenapa Mimin membuat review ini sampai ke part 4 Maka jawaban Mimin singkatnya adalah kenyataan bahwa episode 1 ini baru akan tayang 2 minggu lagi Sehingga masih ada banyak waktu untuk membuat hype episode-nya menjadi semakin tinggi Dan ya, tanpa membuang-buang waktu lagi Mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Untuk yang pertama, mari kita mulai dari informasi paling wujudkan dulu Dengan bungkapan kalau Azuma akan kembali Yap, seperti yang minasan ketahui Di episode 16, ada kejutan yang tidak terduga tentang karakter Azuma A.K.A. Kamen Rider Bava Dimana setelah sebelumnya dia dinyatakan yugur dengan status Mission Fail Karena terkena serangan dari Rafflesia Portres Yamato di Final Mission Ternyata, Azuma ini sama sekali belum tewas Karena dikonfirmasi oleh Archie Mendel Kalau Azuma yang tiba di Jamato Garden dalam kondisi pingsan Aslinya masih tetap hidup meski penuh luka sekalipun Dan ya, karena Azuma sudah dipastikan masih hidup Maka tidak meherankan kalau di episode 17 nanti Azuma diperlihatkan sudah bangun dari keadaan pingsannya Dan di preview terlihat seolah membicarakan sesuatu dengan Archie Mendel Ya, Azuma ini benar-benar The Real Zombie Man Yang sesuai perkataannya akan tetap hidup meski mati sekalipun Kedua, Debut Kamen Rider Lopo Zombie Form So, di mission pertama DGP Season terbaru Kamen Rider Lopo sebagai rider sekaligus peserta baru Akan mendapatkan Zombie Form peninggalan Azuma Sebagai bakal pertama yang dia dapatkan Dan sebagai hasilnya Membuat Sae Ganaha Bisa mengakses Kamen Rider Lopo Zombie Form Untuk melawan Yamato di mission tersebut Well, dari segi desain dan penampilan Secara menunjukkan Menurut Mimin Kamen Rider Lopo dan Zombie Form ternyata cukup cocok Karena meski memang helmet Lopo Warnanya tidak sesuai dengan armor zombie yang dominan ungu Tapi motif segalanya yang cukup gahar Sekaligus buas Membuat kesannya menjadi pahala sekali dengan Zombie Form Terutama karena Zombie Form memiliki ornamen cakar Ya, Kamen Rider Lopo di POM ini Terlihat seperti manusia serigala Ketiga Debut Kamen Rider Natsparo Monster Fall Yap, sama seperti Kamen Rider Lopo Sebagai sesama peserta baru di misi pertama DGP Season terbaru Kamen Rider Natsparo juga akan mendapatkan Hei T-Rice Buckle di misi tersebut Dan dalam hal ini Hei T-Rice Buckle yang didapatkan oleh Daiichi Izuzu Adalah Monster Rice Buckle Yang sebelumnya digunakan Mr. Wind Ekae Kamen Rider Punk Jack Dan ya, karena memiliki Monster Rice Buckle Maka tidak melelankan Kalau di misi satu nanti Dia akan mengakses Kamen Rider Natsparo Monster Form Untuk bertarung melawan Yamato Well, dari segi desain dan penampilan Mimin cukup terindividasi Dengan penampakan dari Kamen Rider Natsparo yang menggunakan Monster Form Karena untuk beberapa alasan Dia terlihat jadi agak aneh dan cukup mengeri juga Keempat Debut Kamen Rider Gids Power Builder Boost Form Untuk yang satu ini Mimin akan mengatakan Bahwa form yang akan diakses oleh Ukiyo S di episode 17 nanti Bisa dibilang merupakan kombinasi form terkuat di episode tersebut Karena seperti yang kita ketahui Dua item yang digunakan untuk menghasilkan formnya Adalah item yang sangat spesial dan kuat sekali Mulai dari Power Builder Rice Buckle Yang punya mekanisme penguat khusus Dan Boost Rice Buckle Yang memiliki peningkatan kekuatan So ya, dengan menggunakan dua item tersebut Bisa ditebak Kalau Kamen Rider Gids Power Builder Boost Form Akan menjadi form yang luar biasa kuat Dan membuat Mimin penasaran Siapakah yang akan menjadi lawannya Kelima Misi pertama Dengan Full High T-Rice Buckle Yap, mission pertama DGP Season terbaru Secara menunjukkan Merupakan yang pertama kalinya Dimana semua peserta mendapatkan High T-Rice Buckle Tanpa terkecuali Karena jika melihat season-season sebelumnya Tidak semua peserta bisa mendapatkan High T-Rice Buckle Apalagi di mission pertama Dan bahkan ada juga peserta yang sampai final mission Hanya menggunakan Low T-Rice Buckle Seperti Shirowe di episode 1 Dan Nago di episode 9 Well, sepertinya misi pertama ini sangat spesial Atau sangat sulit sekali Sampai-sampai semua peserta harus menggunakan High T-Rice Buckle Di misi pertama mereka So, untuk sekarang Sepertinya sekian dulu Review tentang berbagai hal menarik dan kejutan Yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Gids episode 17 Versi Rider Review Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Bye-bye